Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Kali ini saya akan membahas lagi tentang sayat mawar Apa yang harus teman-teman lakukan setelah melakukan sayat mawar seperti ini Nah, jika sudah seperti ini teman-teman Teman-teman sudah bisa menghilangkan bekas sayatan-sayatan mawar ini Dan disini kita bisa melihat sudah ada pertumbuhan daun yang memang sudah kecil ya Segini dia akan tumbuh dengan proses sayat mawar itu Nah, kebetulan kemarin kita menggunakan bahan yang berjenis mulung ya, kelapa wulung Ini dia, sudah bertumbuh sekian Jadi ada yang menanyakan setelah sayat mawar apa yang dilakukan Nah, jadi setelah teman-teman lakukan sayat mawar Hal yang teman-teman lihat adalah seperti ini Terjadi pertumbuhan baru Pertumbuhan baru yang saya maksud itu Disininya, kan mulai naik dia Sebelumnya kan kita sudah sampai bawah ya, batas bawah dia terjadi pertumbuhan Jadi jangan dihilangkan ini sayat mawarnya Jadi ini dilakukan peregangan kembali Atau ditarik untuk mendapatkan sampai ujung bawahnya Nah Tarik seperti itu Sampai nanti dia tidak tumbuh kembali Seperti di kelapa sebelumnya Di kelapa wulung itu Baru bisa dihilangkan Kalau masih bisa ditarik seperti ini Jadi biarkan sisa sayatan mawar itu teman-teman Nah, ditarik seperti ini Jadi teman-teman lebih mudah dalam proses pengecilan daunnya Tapi dalam metode ini sangat rawan untuk Yang dinamanya terportel ya Nah, ini sudah ada Jaring baru yang melapisi tunas barunya Jadi bisa diregangkan Untuk mendapatkan daun yang kecil Jadi itulah inti dari Proses sayat mawar teman-teman Sehingga Nanti kita bisa mendapatkan daun yang kecil ya Yang sesuai yang kita inginkan Sedangkan jika kita kelewatan Membersihkan Jaringnya ini Tapis-tapis ini Atau Pelindung tunas barunya ini Dia akan menjulang tinggi daunnya Seperti ini Ya, lakukan hal yang sama Pada Kelapa-kelapa yang teman-teman Lakukan sayat mawar ya Seperti ini Tarik-tarik ya Agar dia Mau mengecil Jadi jangan dihilangkan dulu Bekas sayatnya itu Karena itu sangat berguna Kalau sudah kecil Baru Teman-teman hilangkan Atau sudah mengering Dan tidak bisa ditarik lagi Terima kasih Oke, sekian saja teman-teman Untuk video kali ini Semoga bisa bermanfaat Dalam proses pengecilan daunnya ya Salam bonsai kelapa Salam sukses untuk kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati